Seperti yang diberitakan sebelumnya Tribunarus, Direkturat Kriminal Umum atau Dirk Rimun Polda Sumut telah menetapkan status tersangka pada pelaku penganiayaan mahasiswa berinisial KA. Menurut Dirk Rimun Polda Sumatra Utara Kombe Sumaryono, penetapan ini dilakukan seusai kelar perkara. Dalam keterangannya, pada selesai 25 April 2023, Kombe Sumaryono pun mengungkapkan motif pelaku yang merupakan anak perwira polisi Polda Sumatra Utara. Dilansir dari Tribunjakarta.com, kasus penganiayaan anak oknum perwira polisi Polda Sumatra Utara ini viral di media sosial. Pelaku Ahal menganiaya tanpa ampun temannya yang berinisial KA. Sebelum menangkap Ahal, polisi sempat mengalami kendala menggalip keterangan KA karena sedang berada di luar negeri Tribunarus. Ia menuturkan saat ini Polda Sumut masih mendalami motif penganiayaan mahasiswa yang dilakukan oleh anak perwira Polda Sumut tersebut. Namun pihaknya sudah mulai mengetahui bahwa motif dari penganiayaan ini tak jauh-jauh dari asmara. Kombe Sumaryono mengatakan pihaknya telah melakukan gelar perkara terhadap dua laporan yang masuk ke Polda Sumut. Dua laporan tersebut merupakan laporan yang dibuat atas nama KA, serta laporan yang dibuat oleh Ahal dengan putusan adalah bukan tindak pidana. Sementara dari hasil gelar perkara yang dilakukan Polda Sumut, pelaku berinisial Ahal resmi ditetapkan sebagai tersangka terkait penganiayaan. Polda Sumut juga akan melakukan upaya penangkapan paksa terhadap pelaku Ahal berdasarkan LP yang dibuat korban. Diketahui sebelumnya, penganiayaan itu terjadi pada tanggal 21 dan 22 Desember 2022 di Medan Sumatera Utara. Namun kejadian ini baru viral, selesai video tersebut diunggah oleh akun Twitter Admazini underscore GSP pada selasa 25 April 2023 sore. Dalam video yang beredar, tampak seorang pemuda mengenakan baju hitam yang diduga adalah Ahal dengan sadis menganiaya korban. Bahkan dalam detik keempat, Ahal membenturkan kepala korban yang didudukinya ke aspal. Selain membenturkan kepala, Ahal juga terlihat memukul beberapa kali dan bahkan menginjak korban. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!